kali aneh di bawah keluar masih di depan pintu itu ditujok sama dia ditujok beberapa kali tiba-tiba dari belakang ada yang meeting saya saat saya udah jatoh di jejek dia sempat tampar saya juga ya yang aku anak wali kota sama satu lagi sama satu lagi temennya aku anak wali kota jadi saling dekengan yang kulin saya saat saya tersungkur itu sekitar 10 sampai 15 orang saya anak kecil gitu kan dan sedangkan badan mereka gede-gede semua jadi Al Gojo lah 3, 2, 1, close the horn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Uya Kuya alias Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU Lembaga Bantuan Uya kali ini adalah anaknya temen gue nih ya Mas Muhammad Iqbal Frayuda ya yang semalam dipukulin ya bener sama orang yang ngaku anak katanya anak gender bintang 2 oke terus satu lagi temennya ngaku ngaku anak wali kota oke bersama Mas Deddy DJ Sarjana Hukum siap Mas Tommy Sarjana Hukum Tommy nya Tommy Triunanto Triunanto Sarjana Hukum siap dan ini bukan anak sembarang anak ibunya juga pengacara tergabung dalam Hotman 911 juga kita lihat dulu videonya oke ini foto-foto setelah kejadian ya adalah juga ini tersebut sebelum kita bahas siapa sih orang tadi kalau misalnya ada kalian yang tau siapa terduga orang yang tadi ngejar-ngejar tadi yang dikejar adalah supir lo ya berarti iya yang dikejar supir supir lo ya mas rahmat ya iya mas rahmat pas rahmat ya sekarang supir keadaannya trauma parah bahkan dia untuk ketemu orang aja masih takut masih takut masih takut oke bibir lo udah mendingan sekarang ini udah mendingan karena udah di kompleks beberapa kali dari kemarin setelah kejadian udah agak lumayan oke kalau kalian ada yang kenal orang tadi ya tolong beritahu siapakah dia apakah benar dia anak seorang general bintang 2 atau bukan kalau betul siapa bapaknya kalau enggak berarti dia ngaku-ngaku oke dan sebetulnya sih kita udah tahu siapa dia cuma kita tanah aja ya buat buat komentar disini oke sebelum kita lanjut saya juga pengen minta 201 juga buat teman-teman karena saya maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk DAPIL Jakarta Selatan Jakarta Pusat dan luar negeri jadi teman-teman yang di luar negeri PMI-PMI WNI bisa pilih saya juga bisa kertas suara yang dikirim via POS atau datang langsung ke KJRI atau KDI atau KBRI juga teman-teman Jakarta Selatan caranya kertas suara warna kuning nanti DPR RI buka ada lambang partai banyak sekali cari Partai PAN nomor 12 ada di sebelah kanan baris ketiga dari atas setelah ketemu Partai PAN nomor 12 itu jangan dicoblos partainya tapi caleg nomor 2 cari caleg nomor 2 Uyakuya coblos Uyakuya bukan partainya tapi nama Uyakuya selain itu juga istri saya Astrid Kuya maju juga mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk wilayah Jakarta Selatan Kecampatan Setia Budi Kebayoran Baru Kebayoran Lama Kesanggeran dan Cilandak kertas surat suara warna biru cari partai PAN abis partai PAN cari caleg urut nomor 2 nomor urut 2 Astrid Kuya coblos Astrid Kuya Bismillah oke Mas Deddy DJ dan Mas Tommy ya kita dengerin dulu keterangan dari Mas Muhammad Iqbal iya jadi lagi ngapain loh bisa ketemu sama orang tadi jadi kebetulan di malam itu itu kita lagi ada meeting di SCBD jam berapa itu? kelar meeting itu sekitar jam 3 jam 3 pagi jam 3 pagi lu gak mabuk kan? gak mabuk sama sekali itu karena saya sama bunda saya ibu kamu sama ibu putri iya terus sama timnya ada beberapa dari Aceh kami bawa 2 mobil iya nah kami stay di Arion Kemal oke kami antara saya dan bunda saya itu pisah mobil oke nah jadi saat kami mau pulang ke arah Arion tentu kami lewat Golden Tiger Kemang oke nah di saat itu kami di depan Golden Tiger Kemang itu mungkin sekitar jam setengah 4 lah hmm disitu lagi posisi bubaran oh orang-orang lagi pada bubar jadi lagi crowded lah di jalan itu lagi macet gitu kan iya iya nah jadi kami jalan tiba-tiba dari sebelah kanan kami ada yang senggol spion kami oke setelah mobil kamu apa kalau beritahu? Innova Innova oke tahun berapa? diesel? diesel diesel tahun ini? eh 2018 kalau gak salah soalnya saya pedagang mobil mau ngecek harganya oke lanjut yang nabrak kamu? nah itu R3 R3 warna putih oh lebih murah hehehe ya maksudnya itu kan iya iya anak general anak R3? iya itu yang bikin ragu agak aneh ya iya oke terus nah setelah itu setelah spion kami di senggol supir saya turun untuk ngecek dan akhirnya saya ikut turun karena saya tau tipe bagaimana supir saya kan jadi saya ikut turun saya emang liat ada lecet tapi gak parah lah di kompon pun hilang mas iya gitu kan iya akhirnya saya bilang sama supir saya bang abang masuk aja biar saya yang selesaikan gitu kan kenapa? karena abang saya tipe orang yang temperamen oh makanya kamu ambil Ali iya makanya saya ambil Ali karena saya pikir khawatir lah khawatir saya anak kecil juga gak mungkin pak tapi nyatanya dia papain kan? nyatanya dia papain lanjut terus nah jadi akhirnya saya ke belakang nyamperin mobil dia dia masuk dalam mobil saat dia masuk dalam mobil itu justru dia mundur dan kena mobil lagi di belakangnya nabrak nabrak lagi kayak film markov ya nyentuh lagi mobil di belakangnya iya 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 bisa nyetir tapi dia kan? kayaknya sih nembak sih mungkin sih oke oke tapi yang nyenggol itu lu apa dia sepian tadi? yang nyenggol dia dia udah nyenggol sepian lu terus pas mundur nabrak mobil orang iya sial sih bukanlah nah orang kalo sial banget tuh biasanya gimana ya terus nah jadi setelah itu dia keluar saya ajak ngomong dia baik-baik saya rangkul dia saya pegang pundak dia bang kata saya mobil saya gak kenapa-napa cuma lecet bisa saya tanganin dan mobil abang juga gak kenapa-napa gitu tapi kalo seandainya abang mau minta pertanggungjawaban atau mau minta ngobrol kebetulan hotel saya di Arion Kemang kata saya lebih baik kita ngobrol disana karena ini posisi sudah macet banget ngapain lo bilang minta petanggung jawaban lo kan yang nabrak dia karena gue tau disitu posisinya dia rombongan dia rame dan juga posisi dia mabok oke dan tau dari mana lo dia mabok keliatan apa om dari mukanya segala macem bahkan di video itu juga keliatan kan oke nah jadi setelah saya ngomong kayak gitu gak lama justru dia nyamperin pintu mobil supir saya oke ngegedor dan supirnya udah suruh dalam mobil dia udah diem dalam mobil gitu kan sama yang lain yang ada di mobil gitu sama cewek-cewek yang ada di mobil asisten nyokap nah jadi setelah itu supir saya dibawa keluar masih di depan pintu itu diterjok sama dia diterjok beberapa kali sesuai sama di video itu sampai akhirnya supir saya lari tapi sebelum video itu ada adegan ditonjok berkali-kali ada lo ngerekam lo tadi tuh itu saya belum ngerekam belum ngerekam nah jadi saya itu mulai ngerekam saat kejar-kejaran saat kejar-kejaran saat mulai ditendang itu baru saya rekam gitu kan nah setelah itu saya samperin supir saya dan disitu juga ada guard yang ngikutin sebenarnya guard tuh adalah kayak bodyguard 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 club itu bodyguard club itu misain gak? disitu dia gak misain kenapa gak misain? sesuai dengan di video itu dia ngikutin aja saat di kejar itu dia hanya ngikutin aja oke kita lihat lagi video ya biar kalian bisa menilai oke dia ngikutin aja dia gak berusaha untuk ngelerai enggak terus gunanya bodyguard apa dong gunanya security nah itu yang saya bingung juga dia harus mengamankan situasi agar tempat yang dia jaga itu kondusif bener karena kalau sampai ada apa-apa kan yang tanggung jawab dia yang kena bisa tempatnya juga betul iya pasti dan disitu juga kan sebenarnya banyak petugas vale gitu kan kalau mau dipikir gitu kan itu pun gak ada satu pun yang bantu kita gitu kan nah setelah itu saya samperin supir saya saya bilang bang abang pergi dari sini terserah kemana gitu yang penting abang hilang dulu dari sini karena dia diincar nih karena dia diincar sama si yang pakai baju batik gitu kan yang aku ada diadal itu yang mana? yang pakai baju batik itu yang pakai coklat itu yang pakai baju batik itu yang pakai coklat itu tapi lagi saya mohon maaf gitu apapun yang mungkin kalau supir saya salah ataupun lu ngomong sesopan ini sesopan itu iya kalau supir saya salah ataupun dari tadi omongan saya ada yang salah gitu saya mohon maaf gitu atau kalau emang lebih baik kita selesaikan aja di hotel gitu apa jangan-jangan karena lu ngajak ke hotel dia marah kali enggak salah sangka gitu enggak enggak saya bilang karena disini gak kondusif tempatnya kan udah macet juga pasti kan udah macet ditambah disitu banyak orang-orang orang-orang itulah siapa itu? saya kurang tahu itu siapa tapi rata-rata pakai baju hitam semua oke saya kurang tahu apakah itu temannya rombongannya atau apa saya kurang tahu nah jadi karena disitu udah kondusif saya menyarankan untuk ke hotel gitu kan ke hotel tempat saya stay nah setelah saya ngomong kayak gitu tiba-tiba dari belakang ada yang meeting saya megang leher saya dan tiba-tiba langsung ngebanting saya cuma ingat ada satu jejekan di perut saya di perut kiri saya di injek? bukan di injek om ku ya di jejek oh ditekan gitu iya saat saya udah jatuh di jejek ini sih harus kayak kasus Mario Dendi nih di di kasih pelajaran nih oke lanjut nah jadi setelah itu karena saya ngerasa sakit yang berlebihan jadi saya cuma megang kepala saya dan meringkuk berapa orang akhirnya melakukan itu? saya udah gak perhatiin karena semenjak di jejek itu sebelum itu juga saya udah kena *** jok di bagian muka saya tapi kamu ingat kan dia ikut *** jok kan? itu udah grombolan gitu om ku ya tapi ada di situ dia yang mana nih? si pria berbatik ada yang ngaku anak ada dia sempet tampar saya juga emang oke 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 dia bilang gak usah ikut campur kamu kata dia nah udah itu jadi saat saya udah tersungkur saya saat saya udah tersungkur itu saya udah mata saya udah burem iya segala macem saya cuma ngelindungi kepala saya aja saya ngelindungi kepala saya sampai saya pagi itu juga pun gak tau siapa yang ngantar saya ke hotel saya cuma tau yang bawa mobil itu ee asisten bunda saya yang cewek yang ada di dalam mobil itu doang iya udah seperti itu oke artinya kamu ditroyok banyak orang abis itu banyak bukan bukan sama satu orang ya kak jadi setelah itu asisten bunda saya yang dari Aceh dia ngeliat disitu kan pasti ee dia gak ngeliat karena dia semobil sama bunda iya tapi dia tau kejadian itu setelah itu dia langsung datang ke tempat lokasi datang ke tempat lokasi dia nanya ke dalam golden tiger dia nunjukin video guard yang ada di video itu mana ini orang ini gitu kan ee di jawab sama pihak itu di dalam udah gak ada orang bang gitu kan dan bang putra itu asisten nyokap saya itu nanya ke tukang starling disitu katanya yang nolong saya itu tukang starling dan yang kukulin saya saat saya tersungkur itu sekitar 10 sampe 15 orang gila sih anak sekecil ini di kroyok oleh cowok-cowok banyak kalo gue nih kalo gue kita bicara kasus umum ya bukan bicara kasus ini ada anak sekecil ini di kroyok sama orang yang lebih gede yang ngeroyok banyak gue bisa bilang lu lebih b****ng daripada b****ng iya bener dong apa adanya kok berani satu lawan satu dong iya kan iya bener jangan ngerasa jagoan kalo lu berani ngeroyokkan karena sih lu bener-bener terus b****ng ter.. waduh lebih b****ng karena saya berani turun itu ya saya pikir saya anak kecil gitu kan iya dan sedangkan badan mereka gede-gede semua gitu istilahnya kayak sorry sorry to say al gojo lah gitu kan gak mungkin lah dia tega mau iniin saya gitu kan makanya saya berani turun dan berani ngobrol sama mereka berani ngajak ngobrol gitu kan iya ternyata kejadiannya kayak gini gini kira sih bener ini kalo kita bicara umum ya kalo ada orang pengen keroyokan apa yang dikeroyok segede gini apa yang ngeroyok banyak itu bisa kita namakan apa gitu manusia apa gitu kalo laki-laki kita gak bisa bilang dia laki-laki bos iya udah gak terbuat daya iya kan iya iya maafin ini masalah gak lanjut lu jangan disini lagi siap iya maafin boleh iya sebagai proses hukum proses hukum gak menjalan lu mau damai bos iya iya setuju kan setuju iya ini pasti pelajaran ini masalahnya udah bukan masalahnya ini harga diri gila gini gini iya intinya orang ini sampai sekarang dari pihak si klub ini kan dia pasti pengunjung klub itu kan iya udah ada yang bisa memberikan kesaksian gak orangnya siapa gimana meneady oke jadi kemarin tuh setelah after kejadian kita lakukan investigasi dulu sebelum kita lapor ke polisi iya jadi ada informasi bahwa itu memang dia pelanggan tetap dari klub itu jadi namanya itu Rizky Adiputra oke jadi Rizky Adiputra ini aslinya juga lagi padang masih usia masih muda ya kalau status sih katanya masih mahasiswa nah dia lah yang ngaku-ngaku anaknya General Bintang 2 kalau kita bisa udah tau namanya gue bisa cari tau nama bapak ibunya waktu keluarga saya bisa tau kita bisa langsung tau nih itulah hebatnya kenapa kita minta bantuan lembaga bantuan UYA karena Bang UYA tuh bisa tau gitu kan sampai kemana pun orang itu gak bisa lari nah ini kasih gue ya nama lengkap siap tinggal di Padang tinggal di Padang oke tapi dari namanya kita udah bisa tau sih oke terus abis itu apa lagi lo investigasi oke setelah itu kita langsung profiling kita langsung visum segala macem kita buat LP lah di Jumat itu oke kita buat LP kemudian polisi rencananya besok kita gelar ya untuk menentukan untuk lebih fokus gitu kan karena kita udah profiling pertama kita sudah dapat namanya alamatnya dimana oh polisinya udah terbantu lah ya udah terbantu udah lebih easy lah lebih mudah gitu kemudian langkah selanjutnya adalah besok gelar perkara langsung di fokusin orang ini untuk segera ditangkap LP nya dimana? Jakarta Selatan oh Pak Kapolresnya Pak Adi Ari ya iya besok kita tanya selamat banggu ya kan oh iya dong enak ya sekalian hasil visumnya tadi bercepat iya 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 oke oke pasti Polres Jakarta Selatan presisi Polo dan Metro Jaya presisi Kak Polo dan juga teman saya jadi kita harus puji polisi saat menujuwa kerja lo harus puji kalau ada oblong yang melenceng juga gue iya kritik walaupun kapol dari teman kita juga kalau ada oblong kritik tapi kalau lagi kalau pas lagi serang lagi memberikan kinerja yang bagus kita juga harus apresiasi harus apresiasi yakin lah yakin kalau di Polres Jakarta iya makanya pertama kali denger berita ini yang di aniaya model seperti ini yang mengeroyoknya badannya gede-gede tampang lo gak ada tampang anak nakal bro iya lu lu sekolanya dimana? di Lampung di Lampung lu apa sih? kuliah sekolah? sekarang kuliah kuliah ambil hukum ambil hukum jadi kita sering komunikasi oh cocok buat biar kayak nyokap lo ya iya biar kayak bundanya kan nah ini anak seorang advokat anak seorang penegak hukum dan kebetulan ibunya sendiri ini kan juga tim dari 911 iya lah ibu lo tuh sering banget ke tempat gue kopi jolnya iya lah dan tidak bisa lepas juga dari klub itu artinya ini ada hubungan emosional yang dekat iya jadi kalau tidak bekerja sama nih iya para pihak baik korban iya kan orang tuanya dia begitu pun dengan klub itu sendiri pemilik klub? pemilik klub harus ikut bertanggung jawab cctv iya apa? jangan sampai bilang cctv mati kalau itu jangan sampai gak mungkin kalau sampai ada klub perusahaan restoran punya nama besar cctv mati kalau sampai ada tutup aja mendingan gak mungkin dong iya dong pasti jangan sampai terjadi sama kasus berulangnya kasus cctv hilang di indonesia iya iya kan banyak cctv hilang di indonesia iya kasus tambo kasus km 50 iya kan banyak yang ada datang ini enggak sekarang udah bener harusnya kak saya yakin lah kak polda pasti atensi untuk kasus seperti ini apalagi masih hangat kan Mario Deddy iya iya kalau emang bener-bener pelakunya adalah anak pejabat sekarang tuh banyak sekali loh orang tua yang kehilangan jabatannya iya gara-gara kelakuan anaknya bener tapi kelakuan anak seorang anak itu bejat atau bengal juga tidak tidak terlepas tidak bisa dipukir itu juga akibat didikan orang tuanya betul jadi sama-sama makanya mulai sekarang didik anak kita yang bener supaya tidak merugikan kita di kemudian hari betul setuju 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 kalau emang bener anak general iya marilah netizen segera langsung mengulik-ngulik segera netizen kita pinter loh iya the power of netizen anak-anak abis itu bapaknya ketahuan korupsinya dimana gimana jadi sekarang panglima tertinggi dalam proses tegakkan hukum di Indonesia adalah netizen bener bener tidak viral tidak justi bin badan investigasi netizen netizen oh iya iya jadi itu kurang lebih ya besok naik besok naik naik sidik besok naik sidik oke tadi baru ronsen bagian dada juga boleh boleh dilihat karena kan badan badannya Mas Iqbal ini masih terasa gak enak iya deg-degan kayak takutan wajar ya akhirnya tadi datang untuk di ronsen ternyata hasilnya juga mungkin bisa dilihat iya kan ada bengkap di tulang rusuk masih megemar masih megemar ini hasilnya fototoraks proyek CPI prosesi simetris inspirasi hasilnya tampak oh ada corakan bronch bronchovaskular meningkat tampak konsidrasi di zona tengah atas oke batas tak tegas tampak kedua sinus lancip oke 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 kesannya suspect contusio pulmodextra mixed infection ada infeksian berarti campur dengan infeksian besar core normal core itu gua gak tau apa core lebih ini ya kalau kurang lebihnya paling ininya sih di bagian tulang rusuk kanan ada infeksi akibat benturan keras iya sebenernya tadi mau scan ini juga kepala kepala otak cuman kalau untuk kepala dan otak itu butuh waktu lama iya sampai 12 jam iya bos bos kalau ini kejadian di Amerika bos lu udah jadi miliarder bos iya tapi ngerti gua kalo jadi DPR nari komisi 3 gua pengen banyak undang-undang yang kita ubah betul di Amerika itu orang tuh takut lu buat menyentuh duluan bos makanya kenapa kalo kita lihat di Amerika banyak di sosmed-sosmed orang ribut pasti gini mau iya ga ada yang bernyentuh duluan bos gontok-gontokan aja ya iya lu keras-kerasan aja karena yang nyentuh duluan bos itu bisa miskin mendadak bos iya lu bisa tuntut sudia yang ditonjok makanya gua kadang-kadang bilang sama anakku kalo lu ribut sama orang kasih dia tonjok kita duluan gitu lu kaya bos lu bisa punya belasan puluhan miliar kalo orang itu juga ga punya harta itu dia biasa dibangkrutin bos asetnya semua bisa diambil apalagi cinta sama Nino di luar ya iya makanya gua bilang kemana kuju jangan lu mukul orang jangan mukul dua jangan nyentuh sampe kalo ada kan di Amerika lagi model orang pada nyolong-nyolong bebas tuh disempenuhkan ambil barang gitu kan gua pernah ngolongin ada orang maling di Nostrom gua kejar bos ikut orang ngejar tapi gua dimarahin dibentak sama sekuritinya lu jangan nyentuh sekuritinya pun tidak berani menyentuh dia bos padahal maling dia cuma tarik-tarikan barang doang abis tuh gua tanya kenapa lu tadi ngomelinin gua karena gua ngelindungin lu kalo lu nyentuh dia dia bisa nuntut lu walaupun dia maling oh syukur gua tapi tuh gua tanya lu kan security kenapa lu juga ga dorong dia tuh dia ga ga dorong sama cuma tarik dia mau nyelamatkan barang doang karena juga dia bisa disu bos nah itu dia hukum di Indonesia harus begitu jadi tidak ada lagi main hakim sendiri iya tidak ada lagi orang yang so jagoan kelakuan kayak bangke-bangke gitu udah ga ada lagi bos teman-teman iya kan disini kan orang enak keroyokan pukul seenaknya bisa berbebas ngaku anak A ngaku anak ini ngakak itu sekarang udah gua kasih tau deh didiklah anak-anak kita jangan merugikan orang tuanya kalo pun emang lu anak pejabat lu anak orang penting jangan bikin malu orang tua lu tapi juga ada tipe orang kedua orang yang gaya-gaanya pengen dipikir anak pejabat ada juga nih model begitu dia ngaku-ngaku gua anak ini anak itu padahal wah udah 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 kayak gitu mah udah pecundang lah loser kalo orang yang pengen ngaku-ngaku ternyata bukan ya gitu ya oke sekarang gua tanya kalo andai kata nah gini dia kan dia udah viral nih gua tadi udah posting juga udah repost nyokal lu segala macem udah masuk tiktok juga segala macem iya udah ada upaya dari dia untuk ngubungin lu lu? jadi minta maaf kek apa kek? saya gak tau jadi pernah ada yang ngubungin saya pake nomor gak dikenal tapi itu bukan minta maaf justru malah bentuknya pengancaman oh bilang apa? yang dia bilang adalah gua udah tau ini ada LP padahal itu belum ada LP karena LP itu kan sore dan dia ngubungin itu jam 12-an lah kurang lebih kata dia gitu dan gua tau siapa lu dan siapa orang-orang lu kata dia abis itu udah dimatiin sama dia saya belum sempet jawab udah dimatiin terus gak lama dari situ mungkin sekitar 15 atau 20 menit dia ngomong lagi nelfon lagi? nelfon lagi nelfon tuh ngomong? ngomong lagi tapi pake nomor kek tadi lagi kata dia kalo sampe lu lanjutin ini kita sama-sama hancur aja sekalian ya boleh dia bilang gitu terus saya bilang kalo emang lu laki emang lu ngerasa bapak lu pejabat atau siapa pun deh gitu kan saya ngomong gitu kita face to face aja tempat lu yang tentuin deh iya dia yang tau dong lu laki iya tempat lu yang tentuin deh gak apa-apa gitu tapi dimatiin habis itu sama dia dan sampe sekarang gak pernah ada setandak lagi kalo lu ngomong kalo lu laki terus dia matiin dia tersinggung berarti sama lu bos iya iya tempat lu yang tentuin gak masalah deh yang lepon tadi tersinggung ya kalo pun dia bener kan? iya oke itu kejadiannya itu kejadiannya lo itu sebelum lapor kan? sebelum lapor malah ini udah lapor setelah itu dia gak ada gak ada kontak lagi setelah ini gak ada kontak lagi dan gak cari lo buat minta maaf gak ada sama sekali lanjut bos dan kita gak ada ampun banggo ya oke gimana mas gak spol pokoknya itu kan jelas pasal yang dilanggarnya pasal 170 walaupun bapaknya jenderal bintang buah lanjut kita mengadet asas hukum kendudukan hukum sama oke jenderal kayak buat tukang beca kalo dia melakukan kesalahan teori hukum jelasin siapa yang bersalah harus dihukum supaya dia bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa ternyata hidup jadi orang baik itu lebih tepat daripada dia dan jahat oke jadi waktu pertama kali nyamperin lo itu ada dia yang ngakua anak general sama satu lagi sama satu lagi sama satu lagi temennya yang dibelakangnya itu ngakua anak wali kota uswali kota anak wali kota anak wali kota sama anak general iya temenan mukulin orang iya kayaknya emang temen karib kayaknya iya iya jadi saling dekengan cari tau juga bener anak wali kota apa engga kalo sampe anak wali kota hati-hati kemarin juga ada anak anggota DPR di Surabaya Jawa Timur ya yang kemarin akhirnya emang aniaya sampe sampe meninggal itu ya iya kan yang di KTV iya kasihan bapaknya iya iya kena copot kan akhirnya iya iya dimana apa sih dimana bang Tommy anak wali kota nih bang Tommy iya perlu pastikan lagi kalo menurut saya ya iya ini di mungkin dia kan dari tempat klub kan nah itu dia ada unsur obat terlarang kah atau ada minuman keras kah yang harus kita testurin nah itu harus di flashback dulu apa waktu kejadian bisa panjang nih bang gara-gara emosi gitu iya itu kan juga ada undang-undangnya kita juga lihat apakah itu ada karena ini udah cukup ngeliatnya tuh udah beda banget karena apa begitu dia yang nabrak dia yang lebih kencang mundur nabrak mundur nabrak lagi yang ditabrak belakangnya gimana akibatnya tuh ya itu makanya yang ditabrak belakangnya kan gak gak kita gak gak perhatiin bang gak perhatiin karena lagi dalam posisi dia lagi fokus kesini mukul lah saya posisi ngamanin supir saya supaya masuk dalam mobil gitu supaya gak bikin masalah baru oke jadi berarti nanti orang ini nih bang Uya kalo menurut saya bukan hanya nanti di di kenakan pasal 170 aja oke 170 berarti pasal ini penganian yang mengeloyokkan ya mengeloyokkan ya itu minimal aja 6 tahun maksimal bisa sampai 170 terus apa lagi kemudian juga pemerasan karena uang dia hilang juga pengancaman hilang tunggu-tunggu uangnya hilang berapa sampai 15 jutaan jadi di kantong tuh setelah meeting itu ada sekitar 15 jutaan lah iya sama satu handphone iya dan dompet di dompet itu ada dolar sih gak banyak ada sekitar 500 dolaran lah iya di dompet itu dan beserta kartu-kartu iya dan handphone oke apalagi tuh seperti yang disampaikan sama bang Tommy tadi ada indikasi pengaruh dari apakah itu alkohol atau ada narkotikanya harusnya iya iya itu kalo kurin oke mungkin dia bisa bebas ya tapi kalo rambut rambut jangan lupa 6 bulan gak bisa bohong dia iya jadi udah gak bisa ngelakon jadi kalo lari seminggu dua minggu tetap bener kalo dia botak dia botakin rambutnya masih bisa bisa gak tuh dari bulu ketek kita bisa atau bulu dari kulit dari kulit dari kulit dari kulit kaki kayaknya bisa deh dari kulit kaki dari kulit artinya sama dia dicompok artinya bang Uya kita kasih kesempatan kepada Polres Jakarta Selatan untuk mengungkap dikembangkan tuh Kak Polresnya Yahud udah keren Kak Polresnya apalagi Kak Poldanya iya Kak Poldanya top iya iya karena kejadian-kejadian kayak gini yang istilahnya ee anak-anak banyak yang gak ngerti apa-apa gitu kan justru jadi korban kadang-kadang di jalanan aja kadang-kadang beberapa hal kan jadi korban gitu-gitu iya intinya lu masih penting nih nyokap lu avokat temen-temennya avokat temen nyokap lu gue banyak orang-orang yang misalnya dia kata dia ngerasa bukan siapa-siapa dia takut iya kan dia gak speak up iya diem sekarang jangan takut sop kalo ada lo yang dibully lo yang dipukulin dikroyok diperlakukan tidak adil lapor LBU kita keluar langsung buka bang Uya kalo gak ada duit juga buat bayar pengacara kita yang siapin ya tenang aja ini temen-temen gue juga daripada baik-baik semua nih siap selagi dia ngubungin kita pasti kita channeling kita bantu kita siap di depan siap bang Komi siap dong kita bantu orang-orang yang terus lihat dan kalo lu juga ini ibaratnya ada efek jerak lu jadi menolong orang-orang lain supaya tidak melakukan pengroyokan lu bisa jadi duta bos itu duta ditabokin duta ditabokin tapi kan memberikan efeknya iya kan karena pengorbanan lu gak sia-sia jadinya iya betul betul iya kan walaupun dia dihajar iya kan dibanting sampe dia pingsan tapi dia tetap mengutamakan damai yang lebih baik awalnya iya kan tadinya tadinya berusaha baik-baik ternyata udah sampe pingsan tapi kalo kayak begitu mah udah jangan jangan ampun ampunin maafin boleh tapi ampunin jangan proses hukum tetap berjalan betul dan bukan hanya orang tadi aja tuh yang ngaku anak wali kota ma general doang yang harus diselidikin siapa lagi orang yang penting lu orang-orang yang terlibat pukulin lu harus dicari tahu dan gak yang ngambil uang yang ngambil duit juga CCTV ada dong gak mungkin disitu ada CCTV kan kalo kejadian di pitting itu udah di pertigaan sih jadi saya kurang tahu disitu gak ada kantor-kantor depan situ jadi di pertigaan yang ke arah Arion itu om bisa ada tuh di depan situ di trotoan di jalan-jalan tuh ada sekarang sensitif kurang merhatiin disitu ada kantor toko segala macam gak? ada ada lebih bagus kalo itu milik orang yang gak ada hubungan sama tempat iya netral tapi gampang objektif iya iya oke besok tim investigasi cari lokasinya cari tahu itu tukang Starling yang ngolongin dia siapa cari tahu yang meeting dia siapa siap-siap lagi lu 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 kalo gak siap-siap lu nanti kalo gue jadi depel gak jadi staffsus makanya kita doain ya bang Tommy iya pastilah komisi 3 kita doain kasih kumpul langsung tinggal Jakarta Selatan, Jakarta Pusat gak? Jakarta Selatan nah wilayah mana? kita tuh Jakarta Jakarta, oh bisa milik gua mantap kuya kuya iya kuya kelapa gading oh kelapa gading oh gak bisa kuya kuya tapi eh KTP nya? oh iya ding cemaka putih yang saya lihat oh iya cemaka putih ya boleh saya kelapa gading gak apa-apa nanti apa gara-gara di hidup kita udah pindah Dapil di Jakarta Utara yaudah saya pindahin KTP aja nih oh iya kamu yang pindahin ya? iya sebulan gak sampai sebulan lagi nih iya 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 udah pasti jadi lah iya 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 udah pasti jadi lah yaudah insya Allah jadi ah ya semua ya bismillah orang baik itu pasti jadi biar yang jadi deper orang-orang yang bener mau kerja bos betul jangan yang mau jadi cuma gara-gara serangan pajar jangan iya itu dia oke ini udah terbukti iya Terima kasih dan selamat semangat besok kita lihat siap dan buat kamu yang merasa kita omongin tadi masih ada kesempatan untuk dateng minta maaf aja ya tapi hukum tetap berlangsung ya hubungin gue juga boleh oke terima kasih banyak wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaulah pahlawan Keluargamu Tetap berjuang Walau kau tahan Berjuta rindu